assalamualaikum selamat datang di channel saya lagi bu cayo vlog oke teman-teman jangan lupa subscribe like komen ya agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat oke terima kasih ya yang sudah subscribe semoga berkah barukah amin oke teman-teman kali ini saya mau infokan tutorial cara untuk menarik saldo dana ya di alfamat ini ceritanya karena di tempat saya itu jauh ya dengan atm bank ya teman-teman ya oke disimak terus ya agar tidak gagal paham ya teman-teman oke nah saat ini saya sudah ada di alfamat ya teman-teman nah sebelumnya teman-teman harus mempunyai saldo dana dulu ya teman-teman nah cara untuk top up saldo dana lewat BCA bisa dilihat di video saya sebelum ini ya teman-teman ya oke nah ini aplikasi dananya ya teman-teman ya sudah muka seperti ini tampilannya seperti ini kita klik yang lihat semuanya lalu muncul tampilan seperti ini kita klik yang menu transfer ya teman-teman nah itu di tab tarik saldo ya teman-teman ya kita klik lalu muncul tampilan seperti ini kita klik yang di alfamat oke kita tampilkan token kita klik lalu pinnya jangan lupa pin dana ya teman-teman ya nah lalu muncul nomor tokennya lalu kita kasih ke kasir alfamat ya teman-teman nanti kita kasih nomor hp dana kita dan nomor token ini ya teman-teman nah ini saya kasih ke kasir lalu ini kan saya mau tarik 100 ribu jadi saya nanti terimanya uang dari kasir itu 100 ribu ya teman-teman cukup gampang kan ya teman-teman ini karena ATM bank di tempat saya kan jauh ya teman-teman ya jadi dengan cara terbaru ini bisa tarik saldo dana lewat alfamat ini praktis banget ya teman-teman apalagi tanpa biaya admin oh iya untuk gratis adminnya itu ini ya maksimal 10 kali ya teman-teman kalau misal lebih dari 10 kali tarik tunai melalui saldo dana itu dilakukan lebih dari 10 kali maka dikenakan biaya admin ya teman-teman ya ada maksimalnya ya sebanyak 10 kali oke teman-teman cukup gampang kan ya caranya semoga bermanfaat info dari saya jangan lupa subscribe like comment sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh